Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mempresentasikan Mata kuliah digital bisnis Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Dengan dosen pengampu Bapak Jonny Tesmanto S.O.S.O.S. MM Namun perkenalkan, nama saya Bintang Suisto Yubowo Dengan nomor NIM 2892-1502-93 Saya berasal dari Prodi Manajemen Malam A Nah, daripada lama-lama, mari kita lanjut ke presentasinya Mengelola pemasaran digital 1. Menyiapkan media pemasaran Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah Menyiapkan media yang ingin teman-teman gunakan untuk melakukan pemasaran Media yang dapat digunakan dalam melakukan digital marketing berupa situs web Akum media sosial Teman-teman juga dapat menyediakan merek dan produk Unduhan blog dan pastautan online Atau ulasan komentar pelanggan dan lain-lain 2. Menyiapkan konten Teman-teman perlu menyiapkan konten yang menarik Dan dapat dibagikan di media sosial Konten bisa berupa foto, video, teks, dan lainnya Teman-teman juga perlu menentukan tujuan pemasaran Dan target pasar untuk konten tersebut 3. Rutin melakukan evaluasi Ketika teman-teman mulai mengunggah sebuah konten Teman-teman wajib melakukan evaluasi rutin pada setiap pengunggahan Di semua jejaring sosial yang dimiliki Teman-teman dapat fokus terhadap identifikasi jejaring sosial yang memberikan umpan balik Dan beberapa sumber yang memberikan umpan balik yang sesuai untuk bisnis Tahapan pre-sheet atau bootstrap Tahap bootstrap atau tahapan pendanaan perusahaan pre-sheet Biasanya terjadi saat startup merogoh kantong sendiri untuk mengembangkan bisnisnya Pada tahap pendanaan startup ini Tahap penelitian masih dilakukan karena untuk menilai kelayakannya dari perusahaan Pendiri startup mungkin sudah memiliki prototipe produk yang berfungsi Dan sedang mencari pendanaan yang sesuai yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan skala operasinya Tahap seed funding Setiap tahap bootstrap, tahapan pendanaan startup melakukan adalah kesempatan sepurna Untuk benar-benar mendapatkan dana untuk melolongan dan pengembangan bisnis Anda Kira-kira sekitar 29% startup gagal setelah mereka menghabiskan modal saat bootstrap Pada tahap pendanaan startup awal, pemilik mencoba menimbulkan dana untuk melakukan riset Pemasaran sehingga mereka mengetahui selera dan preferensi pelanggan target mereka Selain itu, pada tahap ini bisa menjadi tahap di mana produk dikembangkan dengan tujuan untuk melirisnya di pasar Tahap venture capital Sebagian besar startup menimbang tahap pendanaan startup ini tidak peduli bagaimana bisnis mereka berjalan Ada beberapa putaran pendanaan atau rangkaian yang diikuti pada tahap venture capital Termasuk seri A, B, C, dan D Di masing-masing sekitar startup menimbulkan nilai yang lebih baik dan meningkatkan penjaraan mereka lebih lanjut Tahap serial funding Tahapan pendanaan seri A Pada jenis pendanaan seri A ini, startup harus memiliki produk atau layanan yang dibuat Dan memiliki basis pelanggan kumpulan dengan aliran pendapatan yang jelas Pendanaan selama tahap ini berasal dari firma modal Ventura Angel Venturi Dan bahkan melalui crowdfunding equitas Di putaran ini dan putaran selanjutnya pendanaan biasanya didakukan oleh satu investor besar Diikuti oleh investor lainnya Tahapan pendanaan seri B Pada tahapan pendanaan startup seri B ini merupakan tahap ekspansi bisnis Di mana tidak hanya memperluas layanan atau mengembangkan produk Tetapi juga melibatkan peluasan basis pelanggan, karyawan, dan tim manajemen perusahaan Tahap pendanaan seri B memungkinkan bisnis untuk berkembang dengan target memenuhi berbagai kebutuhan pelanggannya dan bersaing di pasar Tahap pendanaan seri C Perusahaan pada tahap pendanaan startup seri C ini mencoba mencari lebih banyak investasi yang dapat membantu mereka menciptakan produk baru Menjangkau pasar baru dan mengalahkan kompetitor Mereka bahkan mungkin mempertimbangkan untuk mengakui sisi startup lainnya Dengan bisnis yang lebih stabil dan jelas Banyak bank investasi, hedge fund, dan firma ekuitas pribadi ikut serta dalam tahap ini Setelah ini startup akan melakukan seri DEF dan selanjutnya sesuai kebutuhan Strategi Pitching Pitching adalah diartikan sebagai presentasi bisnis kepada investor yang potensial Pitching dilakukan karena adanya kebutuhan akan sumber daya Sumber daya yang dimaksud tidak selalu berkaitan dengan sumber pendanaan atau modal Selain mendapat modal, pitching juga dilakukan untuk menjalin relasi yang potensial Mendapatkan review dan feedback untuk perkembangan produk Dan menjadi ajang untuk melatih soft skill dalam menyampaikan ide bisnis di hadapan banyak orang Beberapa tips melakukan pitching yang bisa kamu lakukan adalah sebagai berikut 1. Ketahui masalah calon klien 2. Buat dirimu lebih dekat dengan calon klien 3. Jangan lupa lakukan persiapan teknis 4. Buka dengan hal yang menarik 5. Gunakan unique value proportion milikmu 6. Sampaikan ide dan informasi dengan jelas 7. Tunjukkan manfaat produk dengan jelas 8. Gunakan kata ganti orang kedua 9. Pastikan durasi pitching Tidak terlalu lama 10. Akhir dengan CTA 11. Jangan lupa follow up Pola pikir bisnis di era digital Selalu terbuka terhadap perubahan Kamu harus membuka diri terhadap perubahan ini Terus mempelajari peluang dan manfaat yang bisa kamu dapatkan dari perubahan-perubahan ini Lalu fokus pada pelanggan Selain harus membuaskan mereka dengan kualitas barang atau jasa yang kamu utawarkan Kamu juga harus memenuhi kebutuhan mereka akan menformasi dengan sesegara mungkin Lalu kreatif dan inovatif Era digital ini juga menuntut pengusaha untuk selalu kreatif dan inovatif Khususnya dalam melangsungkan kampanye marketing Mulai dari materi kampanye, cara, sampai media yang digunakan Selanjutnya, integrasikan semuanya Kamu harus hadir di semua platform yang sering mereka kunjungi Kalau mereka mau menghubungi bisnismu Untuk menanyakan sesuatu, beri mereka pilihan yang luas Messenger lewat semua media sosial plus whatsapp dan mungkin skype Cerita bukan cerita Bukan berita Ceritakan pengalaman pelangganmu ketika berbelanja di tokomu Atau ketika menggunakan atau mengonsumsi daganganmu Cerita-cerita ini lebih menarik perhatian daripada sekedar tagline Dan iklan yang sudah terlalu banyak mereka dengar Human Touch Meskipun kamu sudah mengintegrasikan semua teknologi digital dalam bisnismu Kamu masih harus mendepankan faktor manusia Khususnya untuk berinteraksi dengan pelangganmu Yang terakhir perluas dan berkuat jaringanmu di dunia maya Pasti kamu juga punya impian untuk membuka cabang lain di kotamu Atau di kota lain Sebelum kamu lakukan itu Ada baiknya kamu perluas dulu jaringanmu di dunia maya Selain kamu belum perlu mengeluarkan investasi besar Kamu bisa menguji dulu apakah respon seperti yang kamu harapkan Mengelola kenaikan kelas usaha Yang pertama, pahami target pelanggan Yang kedua, jalin komunikasi yang baik dengan pelanggan Yang ketiga, menggunakan marketplace Yang keempat, siapkan media untuk transaksi digital Yang terakhir, selalu perhatikan cita produk yang dijual Dan tidak melakukan pemasaran secara terus menerus Evaluasi dan penilaian perkembangan usaha digital Evaluasi perkembangan usaha Usaha untuk melakukan evaluasi kemajuan atau perkembangan usaha Merupakan sebuah proses yang berkesinambungan secara terus menerus Yaitu melalui kegiatan monitoring setiap proses dari usaha yang dilakukan Dengan adanya monitoring ini Maka akan diketahui bagaimana kondisi usaha yang dijalankan Apakah terdapat kemajuan ataupun kemunduran Atau berbagai hal yang sudah disyapai mencapai sekarang Berikut merupakan beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam usaha Yang pertama, posisi keseluruhan usaha Yang kedua, kemajuan dan kemuduran usaha Yang ketiga, langkah perbaikan dan perkembangan Yang terakhir, target usaha selanjutnya Tahapan penilaian usaha Dalam beberapa penilaian, perkembangan usaha Ada beberapa aspek yang harus dinilai Hal ini diperlukan agar penilaian usaha dapat dilakukan secara menyeluruh Berikut merupakan beberapa hal mengenai aspek-aspek yang harus dinilai dari usaha Yang pertama, aspek pemasaran Yang kedua, aspek keuangan Yang ketiga, aspek teknis Perbedaan P2P Lending dan Crown Funding P2P lending memberikan dana dalam bentuk hutang Sedangkan Crown Funding berupa sumbangan atau donasi Namun, meskipun berupa sumbangan atau donasi Penerima dana atau peminjam atau debitur Tetap perlu mengembalikan uang yang telah diterima dalam waktu yang sudah ditentukan Menemukan ide usaha digital Banyak orang bermimpi untuk memiliki sebuah bisnis atau usaha Namun kendala yang kerap dikeredapi Ialah kesulitan mendapatkan ide untuk memulainya Tak perlu khawatir karena dalam artikel ini Kita akan membahas cara menemukan ide bisnis Dalam langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh siapapun Pada dasarnya, menemukan ide bisnis tidaklah sulit Kebanyakan para pemula merasa hal ini adalah sesuatu yang menantang Karena tidak mengetahui caranya untuk mendapatkan ide tersebut Padahal kalau ditelaah dengan teliti Ide bisnis bisa datang dari mana-mana Baik, cukup sampai sini saya, presentasi saya Mohon maaf jika ada salah-salah kata Dan kekurangan dari powerpoint saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!